Dua pemuda bernama Arga 21 tahun dan Agus 27 tahun warga punduh pidada pesawaran, dibekuk polisi setelah kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 20 gram pada Kamis 1 September 2022 dini hari. Kasat lantas Polresta Bandar Lampung, AKP Rohmawan mengatakan anggotanya telah berhasil meringkus dua pemuda yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu saat patroli hunting C3. Diketahui bahwa anggota polisi melihat pengendara motor yang mencurigakan dari arah panjang menuju ke Antasari namun kedua pemuda tersebut langsung kabur dan putar balik setelah melihat anggota polisi yang sedang berpatroli. Atas kecurigaan terhadap pelaku, personil langsung mengejar kedua pemuda tersebut dan berhasil diamankan setelah keduanya terjatuh. Kemudian polisi menggeledah kedua pemuda, ternyata ditemukannya barang yang diduga sabu-sabu di dalam saku kedua pemuda tersebut. Bahkan polisi berhasil menemukan barang bukti lainnya yakni dua plastik kecil yang berisi serbuk putih diduga adalah sabu. Kemudian kedua pemuda dan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diserahkan ke unit Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri Putranto mengatakan sudah menerima dua orang pelaku dan barang bukti tersebut. Selanjutnya pihaknya akan melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut terkait kedua tersangka atau barang bukti lainnya serta berasal dari mana barang tersebut. Ia menjelaskan barang bukti yang diduga sabu itu seberat 20 gram dan dugaan sementara belum diketahui kedua pemuda tersebut pengedar, bandar, atau pemakai. Ini proses hunting dari Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung, ya tadi di daerah Karameh yang menjelaskan. Jadi diserahkan ke kami, ke Satres Narkoba, untuk proses pengembangan barang bukti dari mana. Jadi sampai saat ini setelah proses penyerahan dan ke Satres Narkoba, dan ke Satres Narkoba akan melakukan penelidikan lebih dalam lagi untuk menemukan ada tersangka apapun barang-barang bukti sabu yang lainnya yang ada di belakang dalamnya. Ini berapa banyak, Dan? Untuk tadi barusan kita simbang karbopograf. Tugas sekarang bandar ya, Pak? Dugan bandar apa gimana? Kita masih melakukan penyelidikan lebih dalam dulu ya. Kita melakukan penyelidikan untuk perlombangan. Tapi barang bukti yang tidak sabu, ya pastinya ini sabu, ya? Man, nanti kita ini, apa namanya kita lakukan, cek-cek, tes kita kita punya. Duganya sabu ya, Pak? Ya, dugaan ini sabu. Barang-barang... Tunjukin, Dan? Selain barang yang dibuka sabu ini, apa aja, Pak? Satu ini kendaraan sepeda motor, kemudian juga handphone. Pelaku nggak bawa saja maka senpi gitu, Dan? Ya itu masih kita coba langsung penyelidikan. Mungkin kita lakukan, Kak? Ya, apa-apa makanya? Sementara itu, salah satu pelaku yaitu Agus berusia 27 tahun mengaku barang bukti yang dibawa adalah narkoba jenis sabu dan hendak diantar ke Padang Cermin. Menurut pengakuan tersangka, ia hanyalah sebagai jasa pengantar dan cari keuntungan saja. Selain itu juga, dirinya mengaku sebagai pemakai narkoba. Dalam kasus ini kedua tersangka tidak mau membeberkan berapa upah hasil mengantarkan paket narkoba tersebut. Apa yang dibawa itu? Sabu? Dari mana mau kemana? Itu mau diantar ke tiap. Mau diantar itu? Padang Cermin. Kalau ada yang mau kesan itu, kan? Jadi kita selalu pengantar apa? Apa pemakai kita? Buat pakaian banyak bener itu? Ada berapa banyak itu? Kurang tahu sih. Ya kita belinya berapa? Kami di mana? Beli di mana kita? Hah? Kalau beli itu berapa banyak sih? Berapa berat? Beratnya berapa? Ada dua bubuk tadi. Jadi, gimana itu? Kita nantar. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi Pinem, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih.